Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menjahit list bagian depan atau bagian kancing baju depan ya teman-teman namun sebelumnya jangan lupa dukung terus channel kami agar semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami ya oke sebelumnya sudah saya setrika ini ya bagian untuk listnya ya teman-teman ini berukuran kurang lebih 7 cm panjangnya menyelesaikan dengan panjang bagian baju depan ya teman-teman kemudian kita jahit dari bagian luar ya ini ya kita jahitnya 1 cm atau 1 sepatu saja juga boleh ya teman-teman jahitnya agak ditarik ya teman-teman karena ini bahan katun toyobo ya teman-teman kalau tidak ditarik nanti jahitannya mengkarut ya biasanya sih seperti itu kalau kain toyobo oke kemudian kita lipat seperti ini ya kira-kira nanti jadinya listnya sekitar setengah cm ya teman-teman kurang lebihnya kemudian kita rapikan bagian atasnya dan ini saya kebetulan lehernya nanti akan memakai kerasangai jadi bagian atasnya bagian kerahnya kita jahit sekecil seperti ini kita jahit kurang lebih satu setengah cm ya teman-teman jadi nanti kerahnya tidak pol ke ujung ya teman-teman kalau untuk kerah kemeja itu tidak perlu dijahit seperti ini ya teman-teman kebetulan saya nanti akan menggunakan kerasangai ya seperti ini ya teman-teman kemudian dibalik kita ganti dulu sepulnya seperti ini kemudian kita lipat kita rapikan ya teman-teman sambil kita rapikan ini jangan lupa ditarik ya teman-teman kurang lebih tulisnya jadinya sekitar setengah cm ya kurang lebih jangan terlalu besar ya teman-teman nanti kesannya kurang manis kalau terlalu besar ya kemudian kita lipat seperti ini kita lipat kita gunting dulu sedikit bagian atasnya kurang lebih ini jadinya sekitar 2,5 cm dari jahitan yang pertama ya teman-teman jangan lupa dikunci seperti ini agak ditarik ya teman-teman kalau tidak ditarik itu biasanya hasilnya melembung atau jelek ya teman-teman bisa mengkerut juga bisa karena ini bahan kartun toyobo ya 2,5 cm kurang lebih ya dari jahitan yang pertama atau lebar keseluruhannya jadinya sekitar 3 cm ya kurang lebih ya teman-teman oke jadinya seperti ini ya teman-teman semoga videonya dapat dipahami ya mohon maaf bila masih banyak kekurangannya ya sampai jumpa di video kami berikutnya ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati